Halo sahabat Bolang, ini aki-aki lagi nemenin si Bolang, si Bolang dari Cimrak, Kabupaten Pangandaran. Tapi dia berbertualang ke desa lain, ini saat casting nih di Cimrak, kita cek dulu ya mereka gimana castingnya. Nah, ini dia ada empat orang yang terpilih. Nah, di hari pertama, si Bolang-Bolang ini mau pergi ke daerah Batu Karas. Sebelum berkegiatan jangan lupa berdoa ya. Dan tos dulu untuk kesemangatan dan kekompakan. Nah, ini teman-teman si Bolang dan kru sudah berada di Perahu. Ceritanya mau mencari kepiting. Kita ikuti terus. Tuh, sudah di Perahu kan. Nah, biasanya kepiting bako berada di tempat seperti ini nih. Kita coba nih mereka, dapat kagak nih. Nah, jadi cara menangkapnya itu biasanya warga setempat di Batu Karas itu menggunakan perangkap yang namanya pintur. Kumpanya bisa kelapa busuk atau ikan. Biasanya ditanem tuh semaleman. Besok pagi baru diangkat. Gitu, teman-teman. Ayo cari terus. Perangkap yang dipasang kemarin. Di mana ya? Lupa ini kayaknya masih mamang. Eh, naruhnya di mana nih? Tuh, disini rupanya. Yaudah, kita ambil nih kepitingnya. Kalau yang udah habis, rupanya pasang lagi buat diambil besok nih. Dapet, dapet, dapet. Ayo langkah, kita masak. Mau dibikin apa? Coba. Wuh, si Bibi udah bikin adonan aja sama Agung nih. Sama si Teteh juga. Mau diapain sih ini kepitingnya? Nah, kepitingnya ternyata dibikin basok. Oh, nah kepiting yang sudah direbus. Nanti diambil dulu dagingnya, dicampur, dibikin basok. Si cangkangnya dimasukin adonan basok. Rebus lagi. Oh, gitu ya. Gitu bagus nih, Mas Tony nih. Oke, oke. Oke, oke. Udah pingin nyobain nih. Boleh ya, teman-teman. Kalau mau nyobain tuh, basok kepiting. Udah pingin nyobain. Terima kasih.